Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel Nah, kali ini kulinernya ada di Bojonegoro Jadi kalau aku mudik, aku selalu biasa beli mampir di mie Pak Munra Jawahli Halo teman-teman, kali ini saya mau ngajak teman-teman semua untuk mengunjungi mie Pak Munra Jawahli Ada di Bojonegoro di channel ini Iya Mudik Sudah jadi? Sudah jadi mas? Oke Nah, biasanya aku sudah telepon duluan teman-teman Jadi sudah WA duluan untuk pesan menu yang diinginkan apa Dan favoritku adalah ini mie kuah Mie kuahnya ini, uh, sedap banget Kaldunya terasa banget teman-teman Dan suamiku selalu request banyak sayurnya Nah, ini lihat penapakannya Kalau di sini namanya mie kuah itu mie godok Ada mie goreng dan nasi goreng aja Jadi ada tiga jenis menunya ya teman-teman ya Cobain deh Nah, ritualku biasanya aku ambil cabai yang sudah disiapin Kemudian aku tusuk-tusuk di mie yang masih panas banget Sehingga nanti cabainya sampai layu Nah, nanti baru dimakan Tuh, lihat penampakannya Seger banget ya Ada berambang goreng Kuahnya, kaldunya berasa banget teman-teman Tuh, biasanya nih Nanti cabainya juga nambah Seger banget ya Kuahnya itu Tuh, suamiku juga sama Kalau di sana pasti Kita requestnya mie godok Nanti pasti bungkus menu yang lain Untuk dibawa pulang ke rumah Selamat makan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Di sini Warung ini udah lama banget teman-teman Sejak aku kecil Jadi di keluarga ku semuanya Favorit banget deh Pokoknya mie Pak Amun Raja Wali Dan di sini juga base camp dulu Waktu aku SMA sama teman-temanku Mumpul Karena di belakang warung mie ini Itu rumah temanku Jadi aku kenal semuanya Yang paling khas kompornya Yang mau tau tempatnya Teman-teman ya Ada di jalan Raja Wali Bojonegoro Ada di ujung Arah mau menuju ke Alun-alun Nah ini menu-menunya Jangan lupa mampir ya Dia bukanya Mulai jam 6 sore Sampai habis Kalau pas rame banget Ya Jam 10 gitu aja Udah habis teman-teman Nah ini yang paling khas itu kompornya Dia kalau ngerebus air Sama masaknya Pakai kompornya Kompor tunggu kini Itu yang bikin sedap rasanya Ya teman-teman ya Jadi khas banget Tapi ya itu Harus sabar menunggu Makanya Kalau mau kesini Aku selalu Telepon duluan Jadi pesen Yang dimasak Menunya apa Nanti jadi Bisa kita sepaskan Waktunya Kita mau menu yang apa Jadi pas sampai sana Udah kita bisa langsung Makan Disesuaikan waktunya Nah ini kita udah selesai makan Tapi kita bungkus Jadi kita masih Nunggu lagi Sampai matangnya Dari dua teman-teman Tuh apinya Sekali porsi berapa Mas iku mas 13 Sesuai jumlah pesanan Masuk ya Biasanya pula piro Mas Biasanya kan bikin pul 40 Oh 40 40 terbi Nah pas aku beli ini Teman-teman Agak sepi Karena saat itu Ada bola ya Main bola di TV Jadi Sepi Padahal biasanya Wow Sampai kita Nggak ke bagian tempat Duduk teman-teman Jadi Sampai menunggu Kalau disini Antrinya bisa Satu sampai Dua jam Lumayan banyak Dan kalau disini Semua anak-anakku juga Suka Tapi Kali ini kan Anak-anakku sudah Kembali ke poda Semua Jadi aku sama suami Sehingga Pas tadi aku pulang Pasti selalu bungkusin Untuk dibawa ke rumah Jadi adikku juga Telepon Kalau pas kesini Dia juga pas yang di Madiun Adikku di Madiun Pulang Langsung Aku juga belikan Karena Pasti bisa jarang kesini Jadi kalau kesini Itu momennya Wow Senang banget teman-teman Nah Kalau dibungkus tuh Kas Pake daun isang Harganya juga Perporsi 18.000 Oke teman-teman Jangan lupa Kalau kemudian Gora Mampir di Pak Munra Jawali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya